Hari Pembalasan Ajemah mau gali tanah buat apa? Ajemah mau gali tempat persembunyian ya? Memangnya Ajemah mau sembunyi dari siapa? Ajemah mau sembunyi dari kiamat. Tadi kata bu guru di sekolah, kiamat itu serem lho ya. Ajemah gak bisa sembunyi dari hari kiamat. Siapapun gak akan bisa terhindar dari hari itu. Masa sih ya? Nama lain dari hari kiamat adalah hari pembalasan. Suatu hari nanti, tanpa seorang pun mengetahui waktunya, kiamat pasti akan terjadi. Pada hari itu, semua makhluk akan merasakannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari hari pembalasan itu. Disebut sebagai hari pembalasan karena setelah hari itu, manusia akan dibangkitkan dari kematian. Setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh mereka semasa hidupnya akan dibalas oleh Allah. Kebaikan akan dibalas dengan pahala, dan keburukan akan dibalas oleh siksa Allah. Setiap muslim wajib meyakini adanya hari kiamat. Hari itu akan terjadi secara tiba-tiba, dengan didahului oleh tiupan saka kala oleh malaikat isrofil. Dengan adanya hari itu, Allah akan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Jika di dunia manusia dapat lari dari kesalahannya, maka setelah hari itu, Allah akan memperlihatkan bukti-bukti keburukannya. Dan manusia tidak dapat lari dari siksaannya. Allah menunjukkan bukti-bukti dosa itu dari catatan keburukan manusia. Setiap perbuatan kita sekarang sedang diawasi oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pengelihatannya, dan tidak ada yang bisa sembunyi darinya. Maka dari itu, untuk terhindar dari siksa Allah, kita harus terus mempersiapkan diri untuknya. Seperti sholat tepat waktu, banyak berdoa kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan, berjakat dan bersedekah, dan melaksanakan setiap kebaikan yang Allah perintahkan. Kalau begitu, Ajemal juga gak bisa sembunyi di tempat bersembunyiin dong ya. Gak bisa Ajemal, semua bagian bumi pasti akan hancur. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Miau, miau!